Sebanyak 36 program visi dan misi Batanghari tangguh, dari 36 program tersebut telah terrealisasi dengan baik dan dua program akan direalisasikan di tahun 2023, yakni pembangunan Islamic Center dan Sirkuit. Kedua program tersebut akan dibangun dengan menggunakan seutunya dana APBD Kabupaten Batanghari. Kurniadi, Kepala Bapeda Kabupaten Batanghari, membeberkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Fadil Arif dan Bahtiar. Di bawah kepemimpinan Bupati Fadil Arif, Kabupaten Batanghari segera memiliki Islamic Center dan Sirkuit berkelas nasional. Rencananya, Islamic Center ini akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare, berada di tempat strategis di desa 6 kecamatan Muara Bulian. Desain dan perencanaan pembangunan Islamic Center telah selesai hingga menunggu realisasi untuk pembangunan Islamic Center di tahun 2023. Dijelaskan Kurniadi, pembangunan Islamic Center sepenuhnya akan menggunakan dana APBD Kabupaten Batanghari dan dikerjakan dalam dua kali penganggaran. Islamic Center nantinya akan menjadi ikon wisata religi di bumi serentaparegam Kabupaten Batanghari, yang mana dalam desainnya pembangunan Islamic Center mengedepankan ciri khas daerah Kabupaten Batanghari, sehingga semua pusat religi ke depan direncanakan akan terpusat di Islamic Center yang segera dipangun di tahun 2023. Pak Tengahari Tangguh ini kan diturunkan menjadi 36 program. Hanya tinggal hari ini yang memang belum dapat dilaksanakan secara fisik itu terkait dengan Islamic Center. Islamic Center memang mungkin belum full design ya, belum dapat kita selesaikan semuanya di tahun 2023. Tapi untuk lokasi Islamic Center itu kita akan coba letakkan di lokasi yang strategis, di jalan utama yang menghubungkan dari Muara Bulian ke Muara Komisi. Seolah itu akan dilaksanakan di Desa Tenam. Yang kegiatan ini, ini insya Allah semuanya kita murni pakai dana APBD, APBD di penganggaran tahun 2023. Islamic Center tersebut direncanakan akan menjadi pusat wisata religi, serta akan menjadi pusat pembelajaran ilmu pengetahuan agama Islam. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.